Pahlawan dan Kaisar Jilid 14. Mereka berdua duduk sampai pagi adanya di tempat itu. Sesekali mereka menceritakan tentang kehidupan mereka sendiri. Pak Tua mengatakan bahwa dia mempunyai seorang cucu perempuan yang juga bisa silat. Kata Pak Tua, cucunya melayani kerajaan. Dan merupakan pasukan khusus dalam kerajaan. Sementara Jieji menceritakan tentang keluarganya Yang Jidong Yang. Mereka berdua sering terlihat tertawa senang sambil meneguk arak. Keesokan harinya, Jieji tetap pukul 1 malam tiada tidur. Dia hanya duduk di sana, di dekat aliran sungai. Sementara itu Pak Tua Akula telah pulang ke tendanya menjelang pagi benar. Sebenarnya malam di gurun sungguh sangatlah berbeda dengan siang hari di sana. Malam di gurun sungguh sangat dingin. Dinginnya malam di gurun tidak jauh. Berbeda dengan dinginnya daerah Gunung Fuji pada malam hari. Jieji adalah seorang yang mempunyai tenaga dalam yang tinggi, jadi mengenai masalah cuaca tentu tidak sanggup membuatnya tidak berkutik. Sementara orang-orang di perkemahan yang mengetahui Jieji tidak tidur semalaman juga merasa heran. Bukan saja karena dia tidak tidur, melainkan dia duduk sendiri tanpa alas dan tiada pakai baju yang sangat tebal. Paginya, orang-orang yang melihatnya sungguh terkejut. Sebab dari wajahnya, tiada tampak rasa mengantuk ataupun lelah. Semua orang di daerah itu terkagum-kagum melihatnya. Pak Tua Akula segera mengantar kepergian jenderalnya bersama 200 orang prajurit ke arah utara menuju ke arah hutan misteri. Setelah semua dirasanya beres, dia kembali mencari Jieji. Nak Jieji, apa kamu sungguh akan pergi hari ini? Tanya Pak Akula kepadanya. Tidak Pak. Saya tidak akan pergi dengan begitu saja, kata Jieji menatapnya serius. Loh? Memang ada masalah apa nak Jieji? Tanya Akula sambil keheranan kepadanya. Mengenai Sukumi Bau. Aku tidak akan berpangku tangan, kata Jieji. Bagaimana menurut pandangan Anda sendiri? Pasukan Jiamojin mungkin saja sulit mencapai kemenangan, tutur Jieji pendek. Kenapa? Itu tidak usah diherankan dahulu. Pasukan Jiamojin baru saja berangkat sekarang ke sana. Lalu Pak Akula pernah berpikir bahwa bagaimana jika pasukan Mibao terlebih dahulu telah menempatkan pasukan di hutan misteri itu? Tanya Jieji. Haha. Memang. Jika hutan misteri itu adalah hutan biasa, maka mungkin kita bisa takut. Tetapi hutan misteri bukanlah hutan biasa. Di sana dikabarkan oleh nenek moyang bahwa leluar kita suku nomaden berada di sana dan terus menunggu hutan tersebut. Oleh karena itu, semua orang Mongol tidak berani bertindak kurang ajar di sana seperti membunuh. Tutur Akula menjelaskannya. Jadi begitu kata Jieji sambil berpikir. Tetapi lebih bagus jika aku menyusul saja ke sana. Katanya kembali. Jadi nak Jieji. Kata Akula dengan wajah yang senang. Betul. Tidak mungkin aku berpangku tangan. Tenanglah Pak Tua, aku akan berusaha mendamaikan suku Mibao supaya peperangan serta jatuh darah masih bisa dihindari, jelas Jieji dengan senyuman kepadanya. Pak Tua akulah hanya melihatnya sambil tersenyum sangat manis ke arahnya. Tidak disangkanya Jieji juga berniat membantunya terhadap masalah peperangan kali ini. Sekitar 10 liarah utara dari perkemahan Jiyamojin. Wilayah yang aneh sudah terpampang di mata seorang pemuda yang menunggang kuda kuning kemarahan. Meski hanya sendirian, dari wajah pemuda ini terus tertampak berseri-seri. Dan dari sinar matanya seakan tertampak cahaya yang lembut tetapi membara. Dengan santai dia menunggang kuda bermaksud melewati daerah tersebut. Daerah yang nan asri cukup menganehkan sebab bagaimanapun daerah ini masih termasuk daerah gurun. Suara burung berkicau menghangatkan suasana. Selain itu, masih terdapat suara riakan air yang hampir jelas terdengar. Suasana hutan aneh sungguh sangat indah bagaikan surga saja. Pohon-pohon menjulang tinggi layaknya hutan di daerah selatan Cina Daratan. Sebentar-bentar tercium bau wangi yang harum yang berasal entah dari mananya. Sambil memegang sebuah kain yang sepertinya adalah peta. Pemuda tersebut berjalan untuk melintasi daerah hutan Belantara. Peta yang digenggam adalah peta untuk bisa keluar dari hutan yang cukup rumit ini. Sebelum dia meninggalkan perkemahan Jiamujin, dia diberikan selembar kain peta oleh kepala suku di sana. Pemuda juga dipesan supaya lebih berhati-hati karena banyaknya jalan yang bisa memerangkapkan dirinya. Tentu pemuda yang berada di daerah aneh ini tiada lain adalah si aja-jiadanya. Terlihat dia duduk di kuda gagahnya sambil berpikir keras akan daerah asri tersebut. Hal yang paling membingungkannya adalah terdapatnya tanah subur yang luasnya mungkin telah mencapai lima lip persegi di daerah Nantandus. Peta yang digenggamnya seakan membuatnya teringat akan sesuatu hal. Sesuatu hal yang sungguh tiada asing baginya. Sambil mengamati dengan serius, Jiji mendapatkan sebuah ide dari pemikirannya. Peta yang dipegangnya dan terlukis indah membuatnya teringat akan sebuah formasi ilmu silat yang baru-baru dilihatnya sendiri. Yah, inilah formasi dari jurus pedang 15 pengawal sakti kerajaan. Sungguh aneh adanya, apakah memang 15 pengawal sakti mendapat ide menciptakan formasi tersebut dari hutan misteri? Ataukah ada sesuatu hal yang masih terpendam di dalamnya? Tetapi niat Jiji kali ini bukanlah untuk memecahkannya, namun untuk segera keluar dari hutan misteri. Oleh karena itu, dia hanya menelusuri peta dan tidak mengambil pusing akan hal lainnya. Seperti biasa, formasi delapan diagram daot terdiri dari delapan pintu utama. Kesemua pintu tersebut banyak yang menyesatkan, banyak juga yang meminta orang untuk kembali ke asal. Perubahan di dalamnya terus berubah setiap waktu dan tiada bisa dihapal dengan mudah. Tentu Jiji yang memandang daerah tersebut membuatnya berdecak kagum. Bagaimanapun formasi adalah formasi. Di dalamnya tiada terkandung hal licik layaknya manusia. Dengan berbekal peta pemberian akula, Jiji telah sanggup keluar dari tempat yang lumayan aneh ini. Dalam sekitar satu jam saja, Jiji kembali telah melihat sinar yang sangat terang di depannya. Tentu sinar ini adalah akibat pantulan kekhaya matahari nan panas ke gurun yang menimbulkan fenomena cukup terang. Padahal dalam hutan, sinar matahari masih tidak mampu masuk semuanya sehingga wilayah hutan misteri cukup gelap adanya. Seraya keluar, Jiji telah melihat hal yang cukup aneh. Di depannya tidak jauh, dia merasakan sebuah hawa yang cukup dikenalnya. Hawa yang dimaksudkan tentu adalah hawa peperangan. Hanya jenderal berpengalaman ataupun seorang pendekar hebat yang mampu merasakan hawa semacam ini. Meski menurutnya mungkin dari tempatnya ke arah utara masih sekitar dua li lebih, namun dia telah mampu merasakannya dengan sangat baik. Dengan tanpa berpikir lebih lanjut, dia segera memacu kudanya kencang ke arah dirasakannya hawa peperangan itu. Tanpa perlu lama berkuda, dia telah sampai di sebuah tebing yang cukup tandus. Ujung tebing tiada lain adalah ujung yang buntu, tetapi di bawahnya adalah jurang yang cukup tinggi. Dari atas sebelum melihat saja, Jiji telah yakin bahwa kedua pihak pasukan telah bertemu satu sama lainnya. Dan apa yang diperkirakannya adalah benar. Dia melihat ke bawah dari ujung tebing tersebut. Kedua belah pihak pasukan meski berjumlah tiada banyak, tetapi kedua pihak telah sangat siap adanya. Pasukan terlihat sedang saling berhadapan. Di depan para pasukan terlihat jenderal yang semalam menyatakan akan memimpin pasukan Jiamojin. Sedang di pihak lainnya, terlihat bahwa jenderal lain juga maju. Keduanya sepertinya telah terlibat dengan perbincangan yang cukup serius. Namun, Jiji tidak ingin keluar terlebih dahulu. Sebab dia ingin mendengar apa hal yang sedang diperdebatkan mereka berdua. Kau telah lebih dari beberapa puluh tahun, kita tidak akan menyerahkan daerah hutan misteri kepadamu. Tetapi kenapa kau begitu memaksa tanya jenderal dari pihak Jiamojin? Tubau. Bagaimanapun peperangan kali ini tidak bisa dihindari. Kau tahu, wilayah hutan masih termasuk wilayah kita. Bagaimana kau bisa tidak menyetujui pembagian setengah wilayah hutan saja? Kepala suku kita semenjak beberapa puluh tahun yang lalu telah menyatakan hal ini, jadi tiada perlu lagi kalian memaksa. Jika kalian menang, maka daerah ini bisa menjadi milik kalian. Kita suku Jiamojin tidak perlu lagi mempertahankannya selama suku kita telah musnah, kata Tubau dengan gagahnya. Apa yang dikatakan Tubau ternyata mengundang reaksi tawa dari pasukan suku Mibau. Semuanya menganggap Tubau adalah sedang bercanda adanya. Jadi cucu kepala suku kalian tidak bisa kau lindungi? Hatanya jenderal pasukan Mibau. Tetapi sambil mengangkat tangan, dia memerintah pasukannya untuk membawa keluar seseorang. Terlihat dengan cukup jelas, beberapa pasukan dari pihak Mibau menggiring seorang gadis kecil. Gadis kecil berada di atas kuda dengan tangan dan kakinya terikat kencang dengan tali di pelana kuda. Sambil digiring ke depan dengan perlahan, terlihat gadis tersebut tidak mampu bersuara karena sepertinya nadi bicaranya telah tertotok. Jiejang dari atas melihat si gadis tentu terkejut. Gadis kecil cantik ini pernah ditemuinya beberapa hari yang lalu saja. Yaitu saat terjadinya pertempuran antara pasukan Liao dengan pasukan Sang di utara kota Yee. Gadis cantik ini tiada lain yang bernama Lixian yang sempat memujinya saat pertarungan hebatnya di perbatasan utara kota Yee. Lixian juga adalah seorang wanita yang berada dalam pasukan 15 pengawal sakti. Jadi apa yang dikatakan akulah sangat tepat bahwa cucunya adalah salah seorang dari pasukan khusus kerajaan tadinya. Tetapi ada hal yang aneh, kenapa gadis bernama Lixian tersebut bisa ditangkap dan tertotok nadinya tiada berdaya oleh suku Mibau yang berada di utara suku Jiyamojin sukunya sendiri. Selain itu, gadis cantik tersebut mempunyai kungfu yang tidak rendah dan tidak bisa dipandang remeh begitu saja. Namun, kenapa bisa ditangkap dengan mudah dan tak berkutik? Semua pasukan dari pihak Jiyamojin tentu terkejut tiada kepalang. Mereka melihat cucu dari kepala suku mereka yang sedang terikat tiada berdaya di atas kuda. Sepertinya moral pertempuran mereka segera merosot drastis karena melihat hal tersebut. General Tubau yang sangat berpengalaman di medan perang juga terlihat terguncang melihat Lixian berada di bawah ancaman pasukan Mibau. Dia tahu dengan pasti, kepala suku Jiyamojin, akulah amat menyayangi cucu satu-satunya tersebut. Dia juga tahu tentunya suku Mibau pasti memanfaatkan kejadian ini untuk mengancamnya dan setidaknya meminta mereka menyerah atas semuanya. Tetapi apa yang diperkirakan Tubau salah sekali? Apa mau mu Dawud tanya Tubau? Haha, sekarang kau sudah tidak mampu berkata lebih banyak lagi. Permintaanku tidaklah susah dan juga sederhana saja. Katanya, katakan keparat Dawud. Jangan kau terlalu banyak berbasa basi. Teriak Tubau dengan sangat marah. Jenderal Dawud dari suku Mibau hanya tersenyum sangat sinis sambil mengangkat sebelah tangannya kembali. Entah kali ini apa maksudnya lagi. Segera, dari pihak musuh suku Jiyamojin keluar seorang laki-laki yang kurus tinggi. Pemuda ini tidak berkuda, tetapi hanya berjalan kaki adanya. Di pinggangnya terselip sebuah pedang besar dan panjang tetapi tidak disarungkan. Pedang yang cukup panah untuk seorang pendekar. Tetapi pedang tersebut cukup berat sepertinya. Karena pemuda tersebut sepertinya sedang menyeret kakinya sambil berjalan ke depan. Apa mau mu Dawud tanya Tubau yang agak keheranan melihat seorang. Pemuda telah keluar dari pasukan Mibau. Sekarang, ada hal yang harus benar diselesaikan. Perkenalkanlah, pemuda tersebut namanya Guolei. Dia berasal dari wilayah Jinyang. Dia termasuk seorang pesilat hebat juga. Selain itu, tutur Dawud. Tetapi sebelum dia melanjutkan, dia telah dipotong oleh Tubau. Kita ini para lelaki. Tidak perlu kau itu terlalu banyak basa-basinya. Sekarang katakan apa maumu. Tanda petik. Haha. Betul Jenderal Mongol sejati. Baiklah. Kata Dawud sambil tertawa. Sangat keras. Setelah tertawanya telah benar berhenti, dia kembali melanjutkan. Di antara para pasukanku. Banyak jumlah korban yang telah jatuh di tangan pendekar kalian. Sekarang, keinginanku mudah saja. Yang merasa telah membunuh para Jenderal kita segera maju untuk bertarung melawan Guolei. Jika ada yang bisa hidup, maka nona Liksian akan kulepaskan. Tanda petik. Tentu kata-kata Dawud membuat semangat para pasukan Jiamojin bangkit kembali karena tadinya melihat Liksian ditawan yang membuat moral pasukan mereka merosot. Bagaimana dia yang hanya seorang saja mampu bertarung melawan banyaknya Jenderal yang lumayan hebat dari Jiamojin. Kau tidak bercanda Dawud tanya Tubao sambil kelihatan senang. Tentu tidak. Yang merasa pernah membunuh Jenderal kita saja yang maju. Tetapi, orang lain yang tidak pernah bertarung hebat dengan kita diharapkan mundur. Tanda petik. Tutur Dawud dari Mibau. Mendengar apa yang dituturkan Dawud, semua pasukan Jiamojin kembali sangat bersemangat. Pendekar dari tanah Mongolia memang keras dan memegang janjinya, jadi mereka merasa dengan mengalahkan orang bernama Guolei. Maka nona Liksian telah sanggup ditolong keluar. Jiyeji yang melihatnya dari atas tiada merasa heran. Dia tahu dengan pasti apa maksud Jenderal Dawud adanya. Dia hanya tersenyum melihat semua hal itu, tetapi dalam hatinya dia merasa cukup bimbang juga. Sesaat, dia melihat ke arah Guolei yang dingin dan tiada berperasaan tersebut sepertinya. Dia memandang ke arahnya dengan serius sekali. Baiklah, sekarang tiada perlu lagi banyak cakap. Aku pahlawan dari Jiamojin, Heng Biu melayanimu. Dari arah pasukan Jiamojin telah muncul seorang yang kelihatannya cukup gagah. Perayawakannya cukup tinggi dan tubuhnya cukup tegap seperti sebuah pilar yang kokoh saja. Baik. Kau boleh bertarung. Kata Dawud dengan sinis ke arahnya. Jenderal Heng Biu segera keluar dari daerah pertahanan Jiamojin menuju ke arah tengah Arna pertarungan. Sambil menyandang tombak pendek, dia berkuda dengan gagah dan telah sampai sambil memandang serius ke arah lawannya. Sedangkan Guolei juga berjalan ke arah Arna. Tetapi dia berjalan dengan kera menyeret kakinya sebab pedang berat itu telah menggesek ke tanah. Orang-orang yang melihat Guolei berjalan tentu heran, beberapa bahkan menertawainya. Sepertinya Guolei seperti orang yang pincang sebab pedang masih terlalu berat untuk tubuhnya yang kurus kering itu. Tetapi Jieji yang melihatnya tentu tiada berpikiran demikian. Dia merasa cukup panah melihat gaya dan gerakan Guolei. Jika dia benar lemah, mana mungkin dia berani bertarung hanya seorang diri saja. Tentu orang bernama Guolei tidak bisa dipandang remeh. Sedangkan Heng Biu terlihat cukup heran melihat lawannya. Dengan segera dia bersuara. Mana kudamu? Aku tidak bisa berkuda. Jawab Guolei. Semua pasukan Jiamojin tentu tertawa terpingkal-pingkal mendengar kata-kata dari Guolei. Semua orang tahu bahwa kuda bagi bangsa Mongolia adalah nyawanya. Mendengar Guolei tidak bisa berkuda tentu banyak orang yang terkesan menghinanya. Tetapi hal ini malah membuat darah dalam diri Guolei segera berdasir hebat. Sinar matanya kali ini telah penuh dengan hawa pembunuhan. Heng Biu di tengah tersebut memang tiada menertawainya, tetapi dengan melihat sinar mati Guolei. Dia juga merasa gentar adanya. Kau maju dululah karena kau tidak berkuda, kata Heng Biu untuk memberinya. Kesempatan. Tidak perlu. Kau maju saja, kata Guolei dengan nada rendah. Sebenarnya Heng Biu termasuk seorang satya, dia tidak ingin memanfaatkan kesempatan dengan mencuri serang terlebih dahulu. Tetapi karena Guolei memintanya menyerang dahulu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Kali ini kelihatan Guolei telah serius untuk menyerangnya. Sementara itu, Lixian yang tertutup mulutnya terlihat mengerutkan dahinya dan sesekali dengan sangat kepayahan dia berusaha untuk menggelengkan kepalanya. Tentu ini adalah peringatan darinya untuk tidak bertarung. Namun sayang sekali, tiada seorang pun dari pasukan Jiamojin yang melihat tingkah cucu kepala desa mereka. Dengan ancang-ancang menyerang seraya teriak sangat keras. Heng Biu segera melancarkan serangan dengan berkuda sangat cepat ke arah Guolei. Detik pertama yang cukup mendebarkan. Semua tahu, jika Heng Biu berhasil dalam serangan pertamanya. Maka selanjutnya mungkin telah sangat mudah. Tetapi, arah berkuda Heng Biu memang tiada salah, kecepatannya memang hebat dan gaya ancang-ancang tusukannya memang sekilas terlihat sangat mematikan. Saat dia masih terpaut 10 kaki di depan Guolei, dia cukup heran. Sebab terlihat Guolei masih dam saja meski jarak itu telah sangat dekat sekali. Sementara itu Jieji yang melihat di atas tebing segera sangat terkejut. Dia langsung berteriak. Awas! Tetapi seperti yang diperkirakan Jieji adanya. Saat kuda telah sangat dekat, tiada yang melihat bagaimana Guolei menghindari tusukan tombak pendek dari Heng Biu. Tiada orang yang melihat bagaimana Guolei melawan serangan musuhnya. Tau-tau mereka semua menutup metu karena silaunya sebuah benda yang telah terangkat. Silau dari sebuah benda yang mirip besi mulus yang terpancar karena bayas sinar matahari. Ketika pasukan Jiamojin dan pasukan Mibao menutup metu karena silaunya sebuah cahaya yang datangnya entah dari mana. Mereka mendengar suara bacokan. Suara bacokan yang sungguh sangat fasih terdengar. Saat mereka membuka kembali meti mereka. Mereka melihat pemandangan yang sungguh tiada mengasihkan adanya. Pemandangan yang membuat orang memuntahkan makanannya saat sedang makan. Ternyata tubuh dan kuda dari Jenderal Heng Biu telah terbelah dua. Darah masih munkrat dengan ras dari kuda dan tubuh Heng Biu yang terbelah dua pas di kepalanya. Munkratan darah membasahi semua tubuh dari Guolei layaknya dia sedang mandi hujan sahaja. Sementara itu, Guolei malah terlihat tersenyum sangat sinis mendapati hal ini. Dia seperti setan yang sedang haos-haus akan darah manusia. Sungguh mengerikan. Sementara itu, terlihat Dawu sangat girang mendapati hal ini. Terbalik dengan tubau yang sangat merinding melihat kecepatan dan jurus hebat dari musuhnya. Sekarang siapa lagi tanya Dawu dengan sinis? Aku Heng Biu dari Gia Mo Jin, adiknya Heng Biu akan membalaskan dendamnya. Tanda petik. Teriak seseorang dari pasukan Gia Mo Jin. Sepertinya Heng Biu telah sangat marah mendapati saudaranya tewas terbantai dengan mengerikan oleh setan tersebut. Dia tiada berpikir akibatnya lagi sebab emosi telah menggelayutinya sampai ke puncak. General Tubau berniat mencegahnya, sebab dia tahu. Kemampuan Seng kakak saja jauh lebih tinggi dari adik. Mana mungkin adiknya Heng Biu mampu mengalahkan setan ini. Namun, sepertinya dia tidak mampu mencegahnya barang sekalipun. Sebab Heng Biu telah maju di tengah arna pertarungan dengan cepat. Aku bersumpah. Tidak kau mati berarti aku. Teriak Heng Biu dengan tidak. Bermacam-macam lagi. Dengan segera terlihat otaknya masih lumayan jernih bekerja. Dia tidak menyerang dari depan seperti Amahum kakaknya sendiri. Melainkan berusaha memperbaiki jarak dengan pendekaraneh tersebut. Dia melarikan kudanya berkeliling lingkaran penuh mengepung Guolei dengan cepat. Sementara itu, Guolei tetap tersenyum sangat sinis. Darah di tubuhnya masih terus menetes dan belumlah kering. Sesekali dia bahkan menjelati amis darah dari kuda dan Heng Biu sambil memandang ke arah Heng Bu. Karuan karena hal ini, Seng Adi Kontan marah luar biasa. Dia segera mengeluarkan busur panah yang masih terselip di punggung. Dengan menyelipkan tombak di pinggang. Heng Bu langsung memanah ke arah Guolei. Siut! Siut! Tanda petik. Terdengar suara anak panah mengoyak angin sangat jelas. Tetapi sepertinya setan bernama Guolei sungguh hebat. Dia terlihat sangat tenang. Meski anak panah mengancamnya. Kembali dengan gerakan yang tiada terlihat dan silau. Anak panah terlihat telah terbelah dua. Dua batang anak panah yang luncur sekaligus sepertinya tiada berarti baginya. Jieji yang melihat keadaan dari atas tebing segera berkhawatir. Karena hanya dialah orang yang sanggup menyaksikan bagaimana kelebat pedangan cepat itu bekerja. Sesaat, Jieji juga merasa sangat kagum akannya. Tetapi bagaimanapun Guolei adalah seorang setan yang berdarah dingin. Tentu dia tetap mencemaskan Hengbu yang sebenarnya nyawanya seperti telur yang telah berada di ujung tanduk. Kembali lesatan anak panah mengoyak angin terdengar. Karena tiada mampu melukai Guolei, Hengbu bermaksud untuk memanah secara tiga batang sekaligus. Tiga batang anak panah yang sangat cepat telah mengarah ke arah kepala, dada, dan paha kanan Guolei. Hengbu yang merasa sedang di atas angin karena dia mengambil serangan jarak jauh cukup girang. Tetapi, tiga batang anak panah memang mengarah ke arah tiga sudut mati dari Guolei. Namun dengan sangat cepat dan sigap, Guolei segera mundur beberapa langkah ke belakang. Entah apa maksudnya. Tetapi ketika anak panah betul dekat, dia menangkap ke semua anak panah dengan luar biasa cepat. Alhasil, ketiganya berhasil ditangkap sangat mudah oleh Guolei. Pasukan Mibao yang melihat keberhasilan Guolei segera bersorak sangat bergembira. Sedang pasukan Jiamojin sangat terguncang menyaksikannya. Tetapi tanpa membuat lawannya menunggu lama. Guolei melemparkan ketiga anak panah ke udara. Sesaat itu, sinar terang kembali muncul luar biasa hebatnya. Silau kali ini dirasakan bagi kedua belah pihak sangat menggigit meti mereka. Namun, Hengbo malah terlihat sebaliknya. Dia terkejut menyaksikan hal tersebut. Sesaat dia tahu apa hal yang sedang dialami kakaknya menjelang detik-detik kematian Seng kakak tercintanya. Dia terlihat telah pasrah sekali. Jeleb, jeleb, jeleb. Suara tiga kali benda yang masuk ke daging sangatlah jelas terdengar. Ketika kembali orang-orang membuka mata. Mereka sangat terkejut kembali. Meski kali ini tiada sengeri apa yang dialami oleh Hengbyu. Namun, cukup membuat hati para pasukan Jiamojin terguncang. Tiga batang anak panahnya menancap di kedua bahunya dan sebatang pas di perut Hengbo. Darah segera mengucur dengan dras sekali. Hengbo terlihat telah terjatuh dari kudanya sambil pasrah mendapati ajalnya yang telah mendekat. Sesaat ketika matanya telah mulai mampu melihat, dia melihat hal yang membuatnya seakan bermimpi sangat buruk. Sebab, Guoli telah berdiri di depannya sambil mengancungkan senjatanya tinggi siap membacok. Sepertinya Hengbo bakal menemui ajalnya di sini. Dengan gerakan tanpa perasaan dan sungguh dingin, dia membacokan ke arah Hengbo yang sedang terlentang tiada bergerak. Sinar silau kembali muncul seperti tadinya. Semua pasukan dari Jiamojin sungguh telah sangat ketakutan melihat sikap darah dingin penyerang tersebut. Beberapa dari mereka bahkan menangis tiada berani melihatnya. Ketika pedang berat telah dekat dengan tubuhnya, seakan-akan terdengar suara benda keras yang membentur. Suara kali ini tentu tidak sama dengan suara yang seharusnya terdengar. Suara kali ini bahkan seperti suara bertemunya kedua baja. Kelangga Tanda petik Kerasnya suara tersebut mendengungkan telinga para pasukan di kedua belah pihak. Sementara Hengbo telah membuka matanya. Dia melihat fenomena aneh. Dia yang telah merasa dirinya telah tewas entah kenapa masih terasa sakitnya anak panah masih menggelayuti dirinya. Sempat-sempatnya dia memegang wajahnya sendiri. Ternyata dia tidak tewas. Wajahnya bahkan masih baik-baik saja. Dia melirik ke arah gue lei yang tadinya membacok. Namun sekarang, pedang beratnya tidak ada lagi di tangannya sendiri. Entah kenapa pedang berat itu telah terlepas dari tangan gue lei. Sedang pandangan matanya sedang diarahkan ke arah tebing tinggi yang jauhnya hampir 1-4 li dari tempatnya. Semua pasukan dari kedua belah pihak sungguh terkejut adanya. Mereka melihat gue lei telah kehilangan senjatanya. Beberapa bahkan melirik ke samping. Mereka menemukan senjata ampuh milik gue telah tertancap jauh sekitar 50 kaki dari tempat yang seharusnya. Tentu tanpa menduga-duga, mereka sangat terkejut. Siapa kau teriak gue lei ke arah atas. Pandangan mereka segera mengarah ke arah Gigi yang masih duduk di atas kudanya dengan gagah. Tetapi dari arah tangannya, telah terancang sebuah jari. Memang benar. Penyerang dadakan itu adalah Gigi adanya, dan jurus yang digunakan tentu tiada lain adalah jurus ilmu jari Dewi Pemusnah. Tanpa menjawab pertanyaan gue lei lebih lanjut, Gigi turun dari kuda sambil berjalan pelan ke arah tengah arna pertempuran. Semua orang dari pasukan Jiamojin maupun Mibao yang melihatnya cukup merasa aneh, karena mereka sama sekali tidak tahu bahwa penyerang yang menggunakan satu jurus untuk menghalangi gue lei adalah pemuda ini. Sementara itu, gue lei melihat dengan sangat serius ke arah Gigi yang datang dengan tenang. Siapa kau? Mengapa kau halangi aku? Gigi memandang cukup serius ke arahnya. Dan tidak berapa lama dia menjawab. Namaku deki saiko odah dari Dongyang, jawab Gigi. Haha. Ternyata orang Dongyang. Kali ini kamu telah mencampuri urusan besarku di sini. Jadi jangan harap kau bisa lolos meski kau menguasai ilmu jari Dewi Pemusnah dengan baik, tutur Goli sambil memandang dingin ke arah Gigi. Setelah itu, dia berjalan pelan untuk memungut pedang beratnya yang terpisah cukup jauh dari sana. Sementara itu, Liksian terlihat sungguh senang tiada karuan mendapati Gigi telah berada di sana. Dari sinar matanya terpampang sebuah sinar kebahagiaan. Dia tidak menyangka pahlawan dalam hatinya lah yang telah datang ke sana untuk menghentikan pemuda berdarah dingin tersebut. Meski disandra, dia merasa sungguh senang mendapati hal ini. Gigi yang berjalan tenang akhirnya telah sampai juga ke arah Hengbu tergeletak. Tanpa menjawab pertanyaan Goli, dia segera menotok jalan darah Hengbu untuk mencegah darah yang mengalir deras akibat menancapnya tiga buah panah. Seriaya berpaling ke arah Tubau, Gigi memberikan tanda dengan menganggukan kepala pelan. Dengan mudah, Tubau mengerti apa maksud Gigi. Dia meminta lima orang dari pasukannya untuk mengangkut jenderalnya. Lalu dengan gerakan cekatan dan tanpa banyak bicara, lima orang tersebut telah mulai datang dan mengangkut Jenderal Hengbu yang kepayahan. Dan dengan cepat pula mereka berniat meninggalkan arna pertarungan. Tetapi sepertinya bagi Guo ini adalah sebuah penghinaan baginya karena mangsa yang seharusnya ditelannya malah diselamatkan oleh orang yang tiada ternama. Dia langsung memarah luar biasa ketika melihat lima orang pasukan dari Jiamujin sedang mengangkut Hengbu yang telah kepayahan meninggalkan tempat itu. Ketarat. Setelah suara teriakannya keluar, Guo telah maju dengan sangat cepat ke arah lima orang yang mengangkut Heng tadinya. Dengan pesat, dia seperti seekor singa yang mengincar mangsanya yang tiada berdaya dan sedang membelakanginya. Dengan bacokan cepat dari arah atas, dia berniat melenyapkan ke enam orang tersebut sekaligus. Memang luar biasa, ternyata kecepatan si Guo lumayan hebat meski di tangannya masih terpegang sebuah pedang besar dan berat. Bacokan Guo tentu adalah bacokan kelas pesilat yang sangat tinggi. Karena bagi pesilat biasa saja, tidak mungkin sanggup mengangkat pedang yang beratnya mungkin telah hampir 20 kati. Tetapi baginya, pedang tersebut yang berat tidak bermasalah sama sekali. Semua orang bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Guo. Semua orang bahkan terlihat bernafas tertahan menyaksikan ke enam orang tersebut akan dibantai lagi seperti jenderal dari Giamujin, Heng Biu tadinya. Tetapi, sekali lagi dia dihalangi. Dia dihalangi oleh sinar yang sekilas berwarna merah yang mengancam pundaknya. Dengan berbalik luar biasa cepat, dia menampar sinar hawa pedang itu dengan pedang beratnya. Tentu kembali suara berlaganya baja kembali terdengar. Tetapi kali ini sangat aneh, sebab hawa pedang yang keluar dari jari Gie Jai membalik ke arahnya sendiri. Jarak antara Gie Jai dan Guo Li sebenarnya tidaklah jauh sekali. Menyaksikan senjata hendak makan Tuan, Gie Jai tetap tenang. Dia tunggu hawa pedang itu telah sangat dekat kepadanya. Lalu dengan kibasan tangan pelan, hawa pedang itu meluncur pesat ke belakang seakan hanya membentur angin. Hwa pedang yang melesat dari arah samping bahu Gie Jai telah membentur ke arah tebing tadinya di mana dia berada. Semua orang yang menyaksikan tingkah Gie Jai sungguh heran, hawa pedang berbenturan keras dengan tebing itu dan sesaat seperti timbul ledakan keras. Tanah di sana bahkan sempat goyang sebentar ketika ledakan terjadi. Semua pasukan dari kedua belah pihak sangat kagum akan kemampuan dua pendekar tersebut. Sementara itu, Guo yang tahu jurus lawannya sanggup ditahan dengan demikian mudah dan mangsanya telah kabur tentu marah luar biasa. Kali ini dia menatap ke arah Gie Jai dengan hawa pembunuhan yang luar biasa tingginya. Hawa pembunuhan dalam diri Guo kali ini berdesir sangat luar biasa. Pasir di sekitar tempat berdirinya terasa tidaklah ramah lagi. Desiran angin seakan sedang mengelilingi tubuhnya. Gie Jai hanya melihatnya sambil diam. Dalam hatinya, dia juga berpikir lumayan keras. Dia tidak pernah menyangka masih ada seorang pendekar yang begitu hebat dari tanah tua Mongolia. Kau, apa maumu sebenarnya? Kenapa kau campuri urusanku di sini? Haa tanyanya dengan sangat marah. Sebab telah ku janji dengan kepala suku Giamojin. Aku akan melindungi mereka semua keluar dari sini. Kata Gie Jai Datar. Kau pikir kau sanggup? Haa? Haa haa. Tanda petik. Belum dicoba tentu tidak tahu. Jawab Gie Jai sambil tersenyum. Meskipun peyah nanyang tidak akan berkata begitu sombong terhadapku. Kau-kau, itu siapa? Dulu aku pernah menggemparkan dong yang sendirian. Saat itu kau masih di mana? Haa tanyanya dengan angkuh sekali. Mengenai itu, aku tidak perlu tahu sama sekali sebenarnya. Lagian tiada urusan bagiku untuk mengetahui apa yang kau lakukan dahulu kala. Sebab apa yang kau bilang itu bisa saja kau karang-karang. Orang bijak mengatakan banyak berkata-kata. Adalah orang yang bodoh membantah. Jawab Gie Jai sambil tersenyum sangat geli. Melihatnya. Tindakan Gie Jai membuatnya marah luar biasa. Kali ini sepertinya Gwolei tidak sanggup lagi bertahan akan apa yang telah dikatakan Gie Jai. Semua kata-katanya seakan menusuk langsung ke hatinya. Dia terlihat sangat gusar, wajahnya yang kurus pucat telah memerah. Sebelah tangannya terlihat telah bergetar sangat hebat. Kau telah keterlaluan sekali. Baiklah, sepertinya kau tidak akan puas jika belum tergeletak berlumuran darah. Kau sepertinya hanya anak kecil dari negeri sebelah, ingusmu bahkan belum kau hapus bersih. Bagaiku sekarang kau seperti telur di ujung tanduk, haha. Katanya seolah menghina. Tidak usah Anda terlalu banyak bercakap meninggikan diri. Temanmu tidak akan pernah menghormati apa yang Anda katakan. Dan musuhmu tentu tidak akan percaya terhadap omongan yang bau busuk yang keluar dari mulutmu itu. Jawab Gie Jai. Dengan tenang dan tanpa emosi sedikit pun, melainkan dia tersenyum sangat manis. Tetapi dalam hati Gie Jai, dia tahu lawannya kali ini bukanlah lawan gampangan. Dia tetap serius untuk berhati-hati akan serangan mendadak lawannya. Pasukan Gie Mo Jin yang mendengar omongan Gie Jai yang keluar dari mulutnya tentu sangat kagum. Mereka tidak menyangka semua kata-kata Guo mampu dibalikan mudah oleh pemuda ini. Sesaat, terlihat mereka bersorak gembira. Keparat. Apa yang kau katakan itu tiada gunanya lagi. Baiklah. Kali ini aku rasa. Tiada perlu lagi berkata banyak. Tutur Guo sambil menyiapkan pedangnya untuk menyerang. Kembali terlihat dia mengangkat pedangnya tinggi terlebih dahulu sebelum menyerang. Dengan diangkatnya pedang besarnya tinggi, sinar kemilaunan silau segera tertampak. Sebenarnya apa yang dilakukan Guo tentu telah terlihat jelas oleh Gie Jai tadinya di puncak tebing. Namun, tentu apa yang dilakukan Guo tiada orang di sana yang mengetahui hal sebenarnya. Gie Jai yang melihat sinar kemilau sepertinya tidak begitu terganggu. Melainkan dia mengeluarkan sebuah sapu tangan untuk menutup matanya. Sapu tangan berwarna hitam telah mengikat kedua matanya sendiri. Guo yang melihatnya tentu sangat marah. Dia merasa Gie Jai sedang menghinanya. Lalu tanpa berkata banyak lagi, dan sambil datang dengan emosi tinggi dia membacok. Bacokan yang sama dilakukan olehnya ketika bertarung melawan Heng Biu tadinya. Bacokan pedang nan kuat dan keras dirasakan oleh Gie Jai yang sedang menutup matanya. Dia tahu dengan sangat pedang sedang mengarah ke kepalanya. Dengan sedikit gerakan memutar ke kiri, Gie Jai menghindari ayunan pedang. Dan kemudian dengan bersalto setengah tidur, kembali dialayangkan tendangan dasyatnya ke pedang yang telah lewat di sampingnya dengan kaki kanannya. Melihat keadaan begitu, Guo tentu sangat terkejut. Dia tidak menyangka pedang. Mampu dihindari dengan mudah oleh Gie Jai apalagi pedangnya tertendang jatuh terseret. Tetapi sebelum dia benar terkejut, sebuah tamparan kaki kiri ke muka telah dirasakannya. Guo terlihat terjatuh sambil menyeret mukanya ke pasir dengan sangat pesat. Sepertinya menurut Gie Jai, Guo telah terjatuh dan terluka dalam yang lumayan parah. Tetapi dengan sangat gesit, dia telah berdiri kembali sambil memegang pipinya. Kali ini Guo kena sendiri, dia tidak menyangka pemuda yang berusia jauh di bawahnya dengan mudah mengalahkannya. Kontan dia marah luar biasa. Setelah dia periksa, ternyata dua gigi bagian belakangnya telah putus. Gie Jai terlihat telah membuka kembali sapu tangan hitam dari wajahnya. Sekarang kedua matanya tidak tertutup lagi. Tujuannya tentu supaya dia tidak terganggu akan silau cahaya dari pedang besar tersebut, dan tujuannya tentu bukan untuk menghina pendekar marga Guo ini. Pasukan Jiamojin yang tidak melihat gerakan Jie Jai dan Guo tentu tahu bahwa Guo telah kalah dalam jurus gerakan yang sangat cepat. Sedangkan dari pasukan Mibao, sepertinya tiada yang percaya apa yang sedang dilihatnya. Guo yang tadinya sombong merasa dia harus serius. Kali ini dia melihat ke arah Jenderal Dawu dari suku Mibao. Dia memberikan kode untuk menyiapkan sesuatu, tanpa perlu waktu yang lama. Dari arah pasukan terlihat seorang maju cepat ke arahnya dan berlutut tepat di bawahnya. Prajurit tersebut membawa sebuah kotak, sepertinya dalam kotak pasti terdapat sesuatu benda. Sesuatu benda yang cukup pendek adanya. Mungkin adalah senjata, tetapi mungkin juga adalah sebuah benda yang akan dipakainya dalam pertarungan. Semua orang mengawasi dengan sangat perhatian pada benda yang akan dikeluarkan Guo tersebut. Dengan sebelah tangan, Guo terlihat membuka kotak besi itu. Sebelah tangannya segera menggenggam sesuatu. Saat sesuatu benda itu diambil dari kotak. Semua yang melihatnya sungguh sangat terkejut. Sebab benda tersebut adalah sebilah pedang pendek bergagang perak juga yang seperti sedang terselip di pinggang jia-jia adanya. Namun di sini yang berbeda adalah pedang ini berwarna ungu membara. Berbeda dengan pedang yang dipegang jia-jia adanya yang berwarna merah menyala. Yang sungguh terkejut melihatnya tentu adalah jia-jia. Dia tidak menyangka bahwa pedang pendek aneh di dunia ternyata masih ada yang berwarna ungu keperakan. Tetapi apa unsur yang terkandung di dalamnya tentu belum diketahui oleh jia-jia. Setahunya, pedang ekor api berwarna merah terkandung unsur api yang panas. Sedangkan pedang es rembulan terkandung hawa dingin es sekarang di depannya. Terpampang sebilah pedang yang berwarna ungu menyala. Bagai-nya keadaan ini sungguh sangat aneh. Ketika mengangkatnya, terlihat Guo tetap agak kepayahan seperti dia mengangkat pedang beratnya itu. Tetapi bagaimanapun pedang pendek tersebut tentu lebih ringan dari pedang nan berat yang sempat dipakai Guo tadinya. Hanya melihat sesaat, jia-jia telah tahu apa energi yang terkandung di dalamnya. Tentu tiada lain adalah energi tanah yang berat. Rupanya pedang berwarna ungu inilah yang mewakili unsur tanah. Tetapi kenapa tidak pernah disebutkan ahli pandai besi bahwa dia masih menciptakan pedang lainnya yang tergolong unsur lain ketika masih berada di Guo es huasan saat dia bersama Yunying mendapatkan pedang es rembulan. Inilah hal yang menjadi pertanyaan yang baru bagi jie-jie. Guo sepertinya telah siap kembali untuk menyerang. Kali ini sifatnya telah sangat gagah kelihatannya dengan pedang berwarna ungu menyala. Semua pasukan jia-mojin bahkan gentar mendapati hal ini. Sedang pasukan mi-bao tentu sangatlah senang. Jie-jie mengancangkan dirinya untuk berhadapan langsung kali ini. Seraya mencabut pedang di pinggangnya, dia mengarahkan arah pedang lurus ke arah Guo. Tentu pedang jie-jie ini juga mengundang decak kagum luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa pedang dalam legenda telah dimiliki oleh jie-jie. Tanpa sadar menyaksikan fenomena tersebut, Tubao menggumam. Ini pedang dalam legenda. Pedang pemusnah raga pendiri tanah Mongol. Tanda petik. Jie-jie yang mendengarnya tentu cukup heran. Tetapi dia merasa masih punya waktu panjang dengan jenderal itu untuk menanyainya. Kali ini, dia tetap serius menghadap ke arah Guo. Sementara itu, Guo juga sangat senang mendapati pedang di pinggang pemuda ini adalah pedang ekor api. Sebilah pedang yang juga diincarnya dengan sangat harap. Haha. Tidak ku sangka pedang ekor api yang telah menghilang kembali muncul. Dulunya aku tidak pernah mempercayai apa kata mana Bu Hirae bahwa ada seorang pemuda pemegang pedang tersebut. Tetapi sekarang barulah aku benar percaya. Tutur Guo. Mana Bu? Kau temannya tanya Jie-jie sambil mengerutkan dahinya. Dia adalah musuhku. Dalam bertarung sepuluh kali, tidak pernah dia sekalipun menang melawanku. Dan bekas goresan di wajahnya juga akulah penyebabnya, bahkan bekas goresan di seluruh tubuhnya juga akulah orang yang melakukannya. Kata Guo. Dengan riang dan angkuh. Tidak heran, karena dia bukanlah pendekari yang hebat. Dia hanya pendekar kelas teri. Tanda petik. Kata-kata Jie-jie tentu bertujuan menjatuhkan kesombongannya. Karena Guo terlihat sangat bangga mampu mempercundangi mana Bu yang kungfunya telah sangat tinggi. Kali ini dia telah gusar kembali dijawab Jie-jie. Kau. Tunjuknya dengan menggertakan giginya. Tetapi Manabu telah lewas di perbatasan kota Yes sekitar hampir 4 tahun yang lalu. Jawab Jie-jie datar. Tetapi sambil berpikir, dia merasa mungkin saja Manabu. Berupaya merebut pedang ekor api adalah untuk menandingi pedang ungunya Guo. Oleh karena itu, Manabu pernah ingin membunuhnya saat perjalanannya ke arah utara beberapa tahun yang lalu demi sebilah pedang ekor api. Betul. Dia dibunuh oleh Ksia Jie-jie ketika dalam pertempuran kacau itu. Tutur Guo. Yang sama sekali tidak tahu bahwa Ksia Jie-jie telah berada di depannya. Sepertinya omongan yang terlalu banyak tidak berguna. Kali ini aku akan serius. Kau hati-hatilah jika masih ingin melihat matahari esok. Tutur Guo kembali seraya. Melakukan kuda-kuda. Jie-jie yang melihat kuda-kuda Guo tentu merasa cukup heran juga. Sebab kuda-kuda inilah kuda-kuda hasilmu pedang dong yang. Jie-jie tetap pada posisinya saja, dia mengancungkan pedangnya lurus sambil berdiri menyamping. Gesiran angin tenaga dalam telah terasa lumayan kental. Hawa tenaga dalam menyesakan dada tentu terasa bagi semua pasukan yang berada di sana. Tanpa banyak bicara, Guo langsung saja mengayunkan pedang pendek nan berat ke arah Jie-jie yang masih berdiri menyamping. Melihatnya, Jie-jie langsung mengayunkan pedangnya berputar selingkaran secara indah beberapa kali ke arah Guo. Namun, posisi Jie-jie masih tetap menyamping adanya. Pedang berat bertemu dengan pedang merah membara. Suara pedang berlaga sangat kental terasa dan sangat mendesing keras di telinga orang yang mendengarnya. Sinar kemilau kedua pedang sungguh terang adanya. Mereka tidak menyangka mampu menyaksikan pertarungan yang sungguh indah sekali. Jie-jie mengerahkan jurus pedang ayunan dewa musim gugurnya. Jurus pedang tertinggi yang disempurnakannya untuk melayani pedang cepat dan berkualitas sangat tinggi dari Guo. Kecepatan Guo kontan naik luar biasa ketika dia memegang pedang ungu. Sebab, keseharian Guo dia selalu membawa pedang berat untuk berlatih. Kali ini, dia memakai pedang yang jauh lebih ringan. Tentu hal ini sungguh menguntungkannya. Bacokan pedang Guo jauh lebih cepat dari bacokan pedang Jie-jie adanya. General Tubao yang melihat gerakan Jie-jie tentu sangat cemas. Tetapi Jie-jie sepertinya tetap tenang menghadapi jurus penyerangnya. Memang benar adanya, sepertinya Jie-jie telah kalah angin. Dia kalah kecepatan dengan ayunan pedangnya Guo. Setiap jurus Guo kelihatan datang mengancam, sedangkan Jie-jie hanya bisa menghindari ataupun menangkisnya saja tanpa ada peluang untuk membalas. Jie-jie tentu kagum akan kecepatan pedang lawannya, namun untuk masalah ini dia sangat berhati-hati sekali. Sebab jika terkena satu bacokan saja, akan sangat merugikannya. Dia telah bertarung sangat serius adanya. Ketika pedang menusuk cepat terasa di arah ulu hatinya Jie-jie, dia kontan cepat menarik kakinya untuk mundur. Lesatan pedang kali ini luar biasa mengancam. Sebab jika terlambat selangkah saja, sepertinya pedang akan menusuk ke arah jantungnya dan akan tewas seketika keadaan berbahaya tersebut bagi orang yang melihatnya tentu tidak sanggup bernafas dengan baik. Tetapi sepertinya Jie-jie telah mempunyai sebuah ide yang cukup bagus. Saat pedang hampir sampai, sepertinya dia langsung dengan gerakan dao dan mengkayangkan dirinya dengan sempurna seraya menancapkan pedang ekor api di pasir. Namun, lesatan pedang yang telah cepat luar biasa segera mengoyak sedikit bajunya dan pas di arah dada sebelah kirinya. Posisi mereka sekarang sangat luar biasa. Guo berada di atas seperti sedang melayang, sedangkan Jie-jie menopang tubuhnya dengan tancapan pedang ekor api pas di punggung. Guo yang melayang di atas merasa dirinya cukup berbahaya kali ini. Sebab dia tahu jika penyerang menggunakan kaki, maka sasarannya mungkin kali ini adalah perutnya. Namun, dia mempunyai perhitungan tersendiri. Dia telah siap membacokan pedang ke bawahnya jika Jie-jie menggunakan kakinya untuk menendang ke atas. Tentu apa yang dipikirkan Guo sangat diketahui Jie-jie saat itu. Dengan mengambil resiko kehilangan, Jie-jie tidak menyerang, melainkan berputar cepat ke arah kiri sambil meninggalkan pedang ekor apinya yang sedang tertancap di tanah. Beberapa kali terlihat Jie-jie berputar menghindari arah pedang yang sanggup dibacokan Guo. Saat dia mendarat baik, dia telah terpisah cukup jauh. Mungkin telah sekitar 30 kaki dari daerah tertancapnya pedang ekor api. Tentu hal ini dilihat oleh Guo. Sifatnya yang tamak segera mengundang dia untuk mengambil pedang ekor api yang masih tertancap adanya di tanah. Haha, ternyata begitu mudah aku mendapatkan pedang ini. Teriaknya dengan sangat kelembira dengan sebelah tangannya memegang pedang ekor api. Jie-jie hanya melihatnya sambil tersenyum. Dia tidak berkhawatir segala, karena dia merasa untuk merebut pedang dari tangan Guo tentu tidak begitu susah baginya. Sementara itu, Guo sangat senang tentunya. Tetapi kesenangannya tidaklah lama, dia merasa sangat aneh ketika dia memegang pedang ekor api ini. Sepertinya pedang ekor api merasa berontak dan bergetar sangat hebat di tangannya. Rasa panas menyengat segera menggelayuti dirinya. Sungguh hal yang sangat aneh sekali. Kenapa Guo tidak sanggup memegang pedang ekor api? Lepaskan pedang itu. Pedang itu bukan untuk orang yang bertangan kotor. Sepertimu. Teriak General Tubao yang melihatnya. Jie-jie tentu heran, selama dia memegang pedang ekor api. Tidak pernah terjadi hal yang begituan. Sesaat dia berpikir lumayan keras. Tetapi Guo le'i yang mendapati hal tersebut segera melempar pedang ekor api ke arah pasukan Mibau. Prajurit di sana segera memungut pedang ekor api untuk dimasukkan ke dalam kotak yang tadinya diperuntukkan untuk pedang berwarna ungu milik Guo. Pedang ekor api tidak lagi merontak. Sekarang Guo terlihat tersenyum sangat puas kembali. Dia merasa kali ini dialah orang yang telah menang melawan Jie-jie. Namun, dalam dirinya hawa pembunuhan masih terasa sangat fasih di sinar matanya. Sepertinya meski dia mampu merebut pedang ekor api, dia tidak akan mengampuni orang bernama Dekisaiko Oda tersebut. Dengan segera, kembali dia mengancangkan jurusnya. Sementara itu, melihat kesiapan Guo Lui, Jie-jie malah hanya tersenyum saja dengan diam. Dia tidak bersiap untuk menyerang. Bahkan tidak terlihat dia sedang berniat bertahan. Posisinya semua terbuka sekarang seakan pasrah. Sikapnya sangat santai luar biasa. Ternyata kau telah siap mati. Hahaha. Guo sangat senang melihat sikap Jie-jie. Yang tiada melakukan gerakan perlawanan. Dia sama sekali tidak tahu, kali ini dia telah dalam keadaan yang cukup gawat. Dengan tanpa banyak bicara lagi, dia berlari cepat ke arah Jie-jie dengan kedua tangan siap membacok. Kecepatannya kali ini sengaja ditingkatkan dua kali lipat dari serangan pertamanya tadi. Sepertinya kali ini, Guo berniat menghempas satu jurus mematikan untuk melawan Jie-jie yang tiada berdaya. Hal ini sangat mengejutkan pasukan Jie-mojin. Terlebih lagi Lixian yang masih disandera, tanpa sadar dia segera meneteskan air matanya ke pipi melihat kepasrahan Jie-jie. Ketika beranjaknya Guo dari tempatnya, Jie-jie telah menutup matanya rapi dan tapaknya seakan dipertemukan. Inilah ancang-ancang tingkat keempat dari tapak berantai. Sepertinya mungkin Guo lei dalam masalah yang besar. Seperti kilat menyambar, bacokan pedang ungu telah sampai di kepalanya dengan sangat cepat. Pedangan keras itu segera menghantam kepala Jie-jie dengan sangat keras. Tetapi, di saat pedang pendek berwarna ungu telah seinci saja di kepala Jie-jie. Pedang seakan menghantam sesuatu yang bahkan lebih keras dari pedang itu sendiri. Pedang ungu yang masih terpegang di tangan Guo segera terpental sangat tinggi ke atas. Guo tentu sangat terkejut mendapati hal ini. Sebisanya, dia segera mundur untuk menyeret kakinya cepat. Karena dia merasa hal yang aneh segera akan muncul. Tentu perkiraannya kali ini sangatlah benar adanya. Tetapi semuanya telah terlambat sekali. Ketika dia merasa telah berhasil mundur, justru saat itu dia melihat sinar api yang kecil yang sangat luar biasa banyaknya sedang terpampang di maktanya. Dengan terkejut, dia berusaha untuk menghindari saja sambil mundur. Tiada keinginan baginya untuk menahan energi yang luar biasa banyak itu. Namun, ketika dia telah siap benar untuk kabur. Semua api kecil itu telah berubah menjadi tapak yang sangat banyak sekali. Dengan nekat dan tiada jalan lagi untuk kabur, Guo langsung melayani tapak yang jumlahnya ribuan itu dengan tapaknya sendiri. Suara tapak berlaga sangat keras dan fasih terdengar di sana. Beberapa pasukan depan kedua belah pihak bahkan telah muntah darah mendapati hawa tenaga yang sangat menyesakan itu. Namun seperti Manabu, Dewa Bumi dan Feisan. Kali ini Guo Lai menerima beberapa tapak itu tepat di dada, muka, dan perutnya. Suara dentuman dasyat segera terdengar luar biasa keras. Guo terhempas jauh melayang seperti layang-layang yang telah putus. Keadaannya sekarang tidak jauh. Berbeda dengan Manabu yang menerima jurus keempat tapak berantai. Dia terjatuh hampir tidak sadarkan diri lagi di tengah tanah pasir yang jaraknya terpaut sekitar 50 kaki dari tempat Jieji berada. Luka dalamnya sangatlah parah luar biasa. Meski dia memulihkan dirinya selama 10 tahun pun, dia tidak akan lagi sanggup untuk bertarung sebaik sekarang. Sepertinya riwayat pertarungan pendekar berdarah sangat dingin ini telah habis di sini. Prajurit Jiamojin yang melihatnya segera girang tidak kepalang, sedangkan Lixian segera menangis bahagia menyaksikan kemampuan luar biasa nyaksia Jieji. Sementara itu, hawa energi Jieji masih sangat dasyat berputar di seluruh tubuhnya. Dengan sebelah tangan, dia menarik dengan menggunakan energi dasyatnya ke arah prajurit yang masih memegang kotak berisi pedang ekor api. Sedangkan tangan lainnya segera dia arahkan ke arah pedang ungu yang telah tertancap cukup jauh. Dengan mudah, kedua benda ini ditarik seperti Jieji sedang menggunakan tali untuk menariknya dari tempat jauh. Posisi Jieji sekarang telah menggenggam dua pedang dasyat tersebut. Tetapi dia kembali merasa aneh. Kenapa pedang dari pendekar bermargaguo ini justru tidaklah berat seperti pedang saat digenggamnya? Jieji malah merasakan pedang ini sangat ringan adanya. Entah apa rahasia dibaliknya. Lepaskanlah nona itu. Maka semua orang dari pasukan Mibao akan pulang dengan selamat ke desa. Bagaimana? Teriak Jieji ke arah Dau, seng jenderal dari suku Mibao. Dau sepertinya tiada pilihan lain. Sebab mereka merasa gue lei yang begitu hebat saja tidak mampu mengalahkan pemuda ini. Apalagi sekarang gue telah terluka parah dan dalam keadaan setengah mati. Persyaratan ini segera disanggupi oleh Dau sambil menghela nafas panjang. Sisa tenaga dalam Jieji masih terasa mendesir. Melihat kalau suku Mibao telah setuju melepaskan cucu dari Pak Tua Akula. Jieji segera menariknya dengan tenaga dalam seperti ketika dia menarik dua bilah pedang dasyat itu. Sesaat, Lixian telah melayang mendekatinya. Nona cantik yang melayang tersebut tersenyum sangat senang melihat tindakan Jieji. Tidak berapa lama, Sinona cantik segera turun di hadapannya. Dengan gerakan cepat, Jieji segera membuka totokan nadi darah Lixian. Tetapi, dengan cepat pula Sinona cantik segera berlutut menyembah Jieji. Terima kasih pertolongan Anda kepadaku, pendekar Xia. Tanda petik. Dengan cepat, Jieji membimbingnya berdiri dengan sangat sopan terhadapnya. Lixian sangat puas mendapati kenyataan ini. Sementara itu, sepertinya Guolei mengatakan sesuatu dengan sangat pelan. Jieji yang mampu mendengarnya, segera berjalan ke arahnya yang sedang terlentang tiada berdaya. Jadi, kau inilah pendekar Xia. Xia Jieji tanyanya dengan kepayahan. Betul. Dekisai Kooda adalah Xia Jieji. Xia Jieji juga adalah Dekisai Kooda. Jawab dia datar. Haha. Tidak kusangka. Akhirnya aku juga mengalami nasib yang sama dengan Manabu. Keduanya takluk di tanganmu. Tanda petik. Bertobatlah. Jadilah orang biasa saja kelak jika kasmi buh kemudian. Tutur Jieji. Dengan serius ke arahnya. Lalu sambil berjalan balik, Jieji berniat meninggalkannya. Tetapi, Guolei segera memanggilnya kembali. Pendekar Xia, jagalah pedang bumi berpendar itu dengan baik. Berjanjilah kepadaku. Tanda petik. Jieji cukup terkejut. Rupanya nama pedang ini adalah pedang bumi berpendar. Jika memang benar ada pedang semacam ini, tentu pedang yang saptunya lagi yaitu pedang yang bersifat unsur langit udara pasti ada-adanya di dunia. Seria berpaling menghadap ke arah Guoyang kepayahan, Jieji hanya mengangguk perlahan sambil tersenyum. Puncak Gunung Tai. Seperti biasanya, kedua orang tua yang sering nampak di puncak tersebut setiap hari hanya menikmati perbintangan di angkasa yang nanindah. Meski keduanya yang telah berhenti sepenuhnya dari dunia persilatan tetapi mereka tetap saja asik melihat perubahan dunia ini dan pemerintahan. Namun setiap mereka mulai serius melihat, acap kali nampak rasa khawatir dan gelisah. Tetapi keduanya juga sepertinya jarang punya daya yang bagus untuk menghadapinya. Kali ini tentunya masih tetap sama saja. Keduanya bahkan pernah berpikiran bahwa lebih bagus jika mereka tidak mengetahui takdir langit, daripada setelah mengerti dan mengetahui dengan yakin tetapi tiada kira. Yang bagus untuk sanggup melawannya. Bintang pahlawan melawan bintang naga kegelapan. Bintang kaisar melawan bintang naga ungu. Menarik sekali. Menarik. Kata Dewa Sakti sambil tersenyum. Sangat manis. Hektometer. Ini adalah babak baru yang tidak pernah sanggup kita perkirakan. Sebelumnya, tutur Dewi Peramal. Hektometer. Betul. Ini jagad mulai aneh sekali. Semoga kelanjutan kegelapan akan berakhir sama sekali. Tanda petik. Tidak mungkin. Kamu juga tahu. Jagad akan berubah dari saat ke saat. Kedamaian. Hanya soal waktu saja. Tidak lama lagi mungkin orang akan angkat senjata. Tutur. Dewi Peramal. Menurutku tidak begitu selalu. Sang akan bertahan lama. Dan runtuhnya sang pun mungkin akan karena bangsa lain kecualihan. Kata Dewa Sakti. Sebuah kata yang kurang masuk akal sesungguhnya. Maksud Dewa Sakti mungkin adalah serbuan dari lia olah yang akan meruntuhkan kelangsungan sang. Tetapi bukanlah karena pemberontakan dari dalam negara yang akan memutuskan nadi kerajaan sang. MMM. Dewi Peramal terlihat mengangguk perlahan. Tetapi kemudian dan melanjutkan lagi sambil menunjuk. Bagaimana menurutmu bintang naga kegelapan itu? Dewa Sakti segera mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh Dewi Peramal. Sebuah bintang perak berkilap dengan kehitaman di pinggiran dan sesekali memancarkan aura kegelapan. Bintang yang terkesan angker itu masih bergantungan dengan angkuh di langit. Tetapi bintang tersebut bersebelahan dengan bintang pahlawan. Bintang pahlawan yang memiliki empat warna di sekeliling. Keempat warna seakan sangat kokoh melindunginya. Bintang yang terlihat sangatlah indah. Bintang tersebut memberi rasa nyaman bagi para pengamatnya. Dewa Sakti dan Dewi Peramal yang melihatnya tentu tersenyum sangat puas beberapa lama sambil mengamatinya. Dulu kamu tidak pernah ingin melanjutkan lagi proyek mengenai pemusnah raga. Sekarang di langit telah terlihat jelas. Tanda petik. Betul, satu dewa dan satunya lagi iblis. Peperangan keduanya tidak akan lama. Lagi. Jawab Dewa Sakti. Ilmu pemusnah raga memiliki dua kontras energi. Yang satu adalah pihak kebenaran, yang lainnya pihak kejahatan. Entah siapa yang bakal menang terakhir, tutur Dewi Peramal sambil menghela nafas. Betul. Dulu sudah ku tahu dengan sangat baik adanya. Saat Dewa Manusia menganjurkan ilmu Dewa Pembuyar Tenaga Dalam, saat itu juga aku terang-terangan menolaknya. Begitu pula tindakan Dewa Bumi sendiri yang sangat mengecewakan ku sungguh. Jelas Dewa Sakti seraya menghela nafas panjang. Tetapi untunglah. Jika kau sangat ingin menciptakan ilmu itu, maka dunia telah kacau sejak 50-50 tahun yang lalu. Tanda petik. Dewa Sakti hanya menganggukan kepalanya sambil menghela nafas kembali. Dikisahkan Ksia Jirji kembali. Setelah peperangan yang tidak sempat membuat jatuh korban banyak. Kedua belah pihak telah berjanji untuk damai kembali. Suku Mibao yang telah kehilangan pendekar hebatnya tidak berani lagi untuk berbicara peperangan kembali. Sedangkan suku Jiamojin sendiri lebih mengutamakan kedamaian daripada luas tanah di utara yang tiada seberapa saja itu. Oleh karena itu, kedua belah pihak berjanji untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Perjanjian telah ditandar tangani kedua belah pihak pas 3 hari setelah pertarungan antara Jirji dengan Guolei di arah utara hutan misteri. Semua rakyat suku Jiamojin sungguh bersyukur, karena mereka telah mampu hidup tanpa lagi sesuatu kekhawatiran penyerangan dan peperangan. Pesta dibuat lumayan besar di desa Jiamojin. Sedangkan Jirji diagungkan oleh para rakyat dan para pasukan di sana. Mereka amat menghormati pemuda yang hanya berusia 30 tahun lebih tersebut. Terlebih lagi akulah, kepala desa ini sungguh sangat bersyukur. Sebab tujuan utama dari suku Mibao menurunkan Guolei untuk melakukan pertarungan satu lawan satu adalah untuk melenyapkan semua jenderal hebat dari kubu mereka. Jika semua jenderal hebat telah tiada, maka suku Jiamojin telah tiada berarti apa-apa lagi. Dan untuk menguasai keselatan, suku Mibao telah tiada halangan lagi. Tetapi mereka sama sekali tidak pernah mengira bahwa di desa Jiamojin ada seorang pendekar hebat. Di suatu sore. Seperti biasa, Jirji hanya duduk saja di dekat aliran sungai. Sebenarnya dia ingin pamit kepada akulah karena dia rasanya cukup sia-sia dan tiada petunjuk pedang pemusnah raga sampai sejauh ini. Dengan berpikir beberapa saat, dia merasa inilah saatnya untuk pamitan dengan akulah, seng penguasa Jiamojin. Dia memutuskan bahwa besok dia akan pulang kembali ke China Daratan untuk segera menuju Dongyang kembali. Tetapi, ketika dia masih duduk dengan cukup tenang di sana. Dia dihampiri dua orang. Kedua orang yang tentu telah dikenalinya. Sepertinya keduanya datang untuk berbincang dengannya. Kak Jirji. Sapa suara seorang wanita yang lembut? Tentu orang tersebut tiada lain adalah Lixian, cucu dari Pak Tua Akula. Hektometer. Pak Tua. Kata Jirji sambil memberi hormat pelan kepada orang tua ini. Nak Jirji. Semua kisahmu di utara kota yae telah diceritakan cucuku kepada aku. Sungguh aku tidak tahu bahwa pendekar nomor satu di dunia ada di desa kita. Sungguh aku terlalu tersanjung mendapatinya, kata akulah sambil memberi hormat gaya Mongolia kepadanya. Ini kata-kata terlalu berat untukku terima. Jirji hanya seorang pemuda biasa, dia masih muda dan tiada kelebihan terlalu banyak untuk dipamerkan, sungguh malu sekali. Jawab Jirji dengan sopan dan sangat merendah sekali. Haha. Jika bukan Anda seorang pahlawan sejati, siapa lagi? Betul kak. Kamu betul-betul luar biasa sekali. Meski 15 pasukan pengawal kerajaan tentu bukanlah tandinganmu sama sekali. Tetapi kakak hebat, sungguh merendah sekali, kata Lixian menyambung. Tidak. Untuk masalah ini kita tidak perlu melanjutkannya lagi. Saya memohon kepada Anda sekalian, sebab semakin lama aku merasa semakin tiada pantas lagi, kata Jirji. Betul. Betul seorang pahlawan. Tetapi ksian juga menceritakan sedikitnya tujuan kamu ke sini, kata akulah dengan cukup serius. Jirji yang melihatnya lumayan terkejut. Tetapi kali ini, dia tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Betul. Sebenarnya aku ingin menanyai Jenderal Tubao mengenai pedang ini, kata Jirji Seraya mencabut pedang ekor api dari sarungnya. Akulah melihatnya dengan serius. Dia meminjam pedang ekor api dari tangan Jirji. Tanpa ragu tentu Jirji memberikan kepadanya Seraya mengangsurkan. Ketika akulah memegang pedang tersebut, dia terkagum. Sambil mengamatinya dengan serius, dia berkata, Ini adalah perwujudan dari mataharinan panas seperti di gurun, jawab akulah. Ha? Masak sih? Jadi apa pedang ini ada hubungannya dengan wilayah gurun? Tanya Jirji yang agak penasaran. Betul. Ini bukanlah rasa api. Bukanlah panas api, melainkan panas dari cahaya matahari. Untuk masalah ini, aku mempunyai beberapa petunjuk, kata akulah Seraya melihat dengan serius ke arah pedang. Kakek! Jangan berbelit-belit dong! Katakan saja, kata Liksian Seraya tersenyum. Baik. Baik. Mengenai pedang tersebut, dalam kitab nan kuno dari negeri kita menyebutkan bahwa harus menyembah pada matahari yang nan suci. Keajaiban akan muncul ketika penyembahan dilakukan. Garis terbentang antara dewa dan manusia. Iblis tidak bisa mendekat barang sekalipun. Jirji yang mendengarnya segera berpikir. Pedang ekorapi? Kenapa pedang ini disebut pedang ekorapi? Kenapa pula pedang ini malah terakhir disebut pedang pemusnah raga? Sungguh adalah aneh sekali baginya. Menurutnya, pemusnah raga adalah kata arti gabungan semua unsur yang setara dan seimbang. Sehingga menciptakan unsur baru yang jauh lebih kuat dari unsur-unsur lainnya. Dia memang mendapatkan sesuatu, tetapi karena tanpa analisis yang kuat, dia tidak berani memberikan kesimpulan. Lalu apa maksud dari puisi pendek di atas faktanya Jirji kembali? Mengenai masalah tersebut sungguh orang tua tak berguna tidak tahu artinya. Tanda petik. Kata Pak Akula Seraya menghela nafas panjang. Jirji terlihat cukup kecewa, tetapi baginya dia masih punya sedikit harapan. Setidaknya puisi tua Mongolia pasti ada petunjuknya. Tetapi, aku baru ingat sesuatu hal, kata Akula kembali dengan tersenyum tiba-tiba. Jirji yang melihat perubahan wajahnya tentu cukup senang. Dia berpikir, Pak Tua Akula pasti punya sedikitnya petunjuk untuk hal yang ingin diketahuinya dengan benar. Kamu masih ingat hutan misteri tentu. Dari sana, sebelum bertemu dengan pintu utama. Segera menuju ke arah barat. Dari arah barat terus saja sekitar 20 li. Kamu akan bertemu dengan sebuah perumahan yang cukup asri. Di sana juga terdapat beberapa pohon rindang di gurun. Karilah orang yang bernama Ksue Hong. Ksue Hong, dia adalah seorang nona tanya Jirji dengan aneh. Haha, kamu pergi saja ke sana dahulu untuk melihat-lihat. Tetapi ada satu hal, orang tersebut tidak sembarang menemui orang lain. Dan, kata Akula sambil mengerutkan dahinya. Dan apa-apa tanya Jirji dengan agak heran. Kungfunya. Kungfunya mungkin sudah tanpa tanding. Kamu harus hati-hati benar. Terhadapnya, jawab Akula dengan serius. Jirji sangat terkejut mendengarnya. Dia tentu tidak pernah mengira masih ada pendekar yang luar biasa lagi selain Guoleh di gurun berpasir nantandus. Dan apapula tujuan pendekar hebat itu menyendiri. Tentu semua masih menjadi misteri yang tidak bisa terjawab. Jadi apakah orang bernama Ksuehang itu adalah orang satu-satunya yang mengetahui rahasia pedang pemusnah raga tanya Jirji kembali? Mungkin hanya dia yang mengetahuinya dengan pasti. Tetapi kamu harus tahu, dulu dewa manusialah orang yang pernah bertemu dengannya. Namun kabarnya dewa manusia kalah hanya dalam tiga jurus kepadanya. Kata-kata Pak Tua Akula tentu sangat membuatnya terkejut luar biasa. Setahu dia, dewa manusia tidak tertandingi pada zamannya. Jika ada yang bisa membuatnya kalah dalam tiga jurus, mungkin orang ini bukan lagi manusia adanya. Sesaat Jirji langsung merinding. Kemampuan kakeknya saja sudah sangat hebat. Tetapi dia kalah dalam tiga jurus oleh orang bernama Ksuehang, tetapi keinginan bertarung dalam dirinya langsung memuncak. Ingin sekali dia mencoba kemampuan orang bernama Ksuehang? Kalau begitu, besok aku harus berangkat, kata Jirji dengan tersenyum. Aku ingin ikut denganmu. Jawab Lixian dengan agak malu sambil memandang. Ke arah Jirji. Jirji hanya diam, tetapi dia memalingkan wajahnya ke arah Akula. Akula yang melihatnya tentu tersenyum. Tergantung nak Jirji saja semuanya. Lalu orang tua ini berkata. Jirji menganggukan kepalanya perlahan. Keesokan harinya pagi benar sebelum matahari terbit dengan sempurna. Jirji mulai berangkat ke arah utara bersama nona Lixian. Pak Akula mengantarnya ke arah utara sampai tiga li lebih. Perjalanan kali ini lebih mulus tentunya, sebab matahari yang nan panas masih belum berayal di langit. Selain itu, hawa dingin dari gurun masih terasa sedikit dan belum lenyap adanya. Tentu keadaan cuaca ini sungguh mirip dengan keadaan cuaca nan pagi di daerah Jirji yang nan. Kak Jirji. Apa perjalanan akan kita cepatkan? Tanya Lixian yang telah meninggalkan daerah Jiamujin dan sedang menuju ke arah hutan misteri. Tidak perlu. Pelan saja. Orang toh lumayan dekat, dan kita tiada mengejar waktu. Jawab Jirji. Oye akab. Bagaimana keadaan keluargamu di dong yang tanya Lixian? Mereka baik saja. Dan dalam tiga bulan ini aku akan membawa istriku ke daratan tengah. Apa karena janji dengan pangeran Kuang Yi? Betul. Jawab Jirji dengan mengangguk tetapi sambil berpikir. Apakah kakak rasa semua akan beres nantinya tanya Lixian yang mengetahui maksud dari Zhao Kuang Yi? Tidak tahu. Aku sebagai adik, tentu masalah tersebut tergantung pada kakak. Angkatku. Lagian aku sebagai rakyat biasa tidak bagus mencampuri urusan pemerintahan. Jawab Jirji. Kakak sungguh orang bijaksana di zaman ini, Lixian langsung memujinya sambil tersenyum. Oye ah. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam 15 pasukan pengawal istana tanya Jirji yang agak heran setelah berkuda pelan beberapa lama. Lixian yang mendengarnya segera tersenyum manis. Kakak tahu. Guruku adalah General Mufan. Dialah orang yang memasukkan aku dalam formasi 15 pasukan. Mufan. Dia adalah general ternama dari dinasti Zhou sebelumnya. Mufan adalah seorang general yang telah pensiun sejak naiknya Song Tai Zhu, Zhao Kuang Yin menjadi kaisar dinasti pertama Song. Kabarnya Mufan memiliki kung fu yang cukup termasyur dan tidak bisa dipandang ringan di dunia persilatan. Betul. Dialah orangnya. Dia mengajariku banyak ilmu silat. Selain itu, di antara para muridnya akulah orang yang paling berbakat. Jadi dia merekomendasikanku ke dalam pasukan itu, jawab Lixian mengenang. Hektometer. Lalu bagaimana yang kamu ketahui mengenai formasi 8 diagram dao tanya Jirji? Lixian tentu heran. Dia tahu bahwa formasi pengurung dari 15 pasukan adalah formasi 8 diagram dao, tetapi dia sama sekali tidak tahu bahwa Jirji mengetahuinya dengan sangat jelas. Betul. Formasi pengurung ini diciptakan oleh guruku sendiri dan para pendekar dunia persilatan. Formasi tersebut juga sangat diminati oleh 5 orang pendekar liao itu. Sehingga merekalah dalam 5 tahun tersebut mengajari semua orang 5 tingkatan pedang ayunan dewa. Sehingga terakhir formasi tersebut menjadi sangatlah kokoh adanya, kata Lixian menjelaskan tanpa ragu. Wah. Memang benar, formasi ini adalah formasi tanpa celah. Mungkin di dunia tiada lagi kung fu yang sanggup memecahkan formasi 8 di agar ram dao kalian, kata Jirji memuji. Tetapi Anda yang tanpa tanding pasti mampu melakukannya kan tanya Lixian dengan tersenyum. Tidak juga. Di dunia tiada istilah tanpa tanding sesungguhnya. Beberapa kali aku juga nyaris menemui bahaya. Tetapi kepercayaan diri seseoranglah yang membuat seseorang menjadi kuat, kata Jirji. Apa betul begitu katanya Lixian kembali. Betul. Sesungguhnya betul begitu. Oya, Lixian. Kamu sekarang berumur berapa? Tahun ini pas 23 tahun. Memang ada apa tidak apa-apa, jawab Jirji. Tanpa terasa, mereka telah sampai ke pintu masuk hutan misteri. Lalu sesuai dengan petunjuk paktua akulah, Jirji dan Lixian segera mengambil arah barat. Semua petunjuk paktua akulah sungguh cocok dengan keadaan alam di sana dan tidak berubah. Sesaat Jirji lumayan kagum pada orang tua itu. Dixian, kamu orang asli dari tanah tua Mongolia tanya Jirji kemudian dengan mengajaknya berbincang kembali. Tidak juga. Sebenarnya ayah dan ibuku tidak tahu rimbanya kemana. Sejak kecil, aku diangkat oleh pak akulah menjadi cucunya. Setelah beberapa tahun tinggal di Mongolia, suatu saat, aku diangkat anak oleh seorang pemusik hebat dari wilayah Nanyang. Di sana aku juga diajari beberapa alat musik olehnya. Jadi maksudmu, pemusik itu namanya Lima Oksin? Betul. Tidak disangka kakak juga tahu namanya. Sejak itu, aku sering pulang balik daerah Nanyang, Kaifeng dan desa Jiamojin bersama kakak angkatku, tutur Lixian mengenang. Jirji cukup kagum terhadap nona cantik ini. Tidak disangkanya kehidupan nona Lixian juga termasuk pahit. Sejak kecil harus kehilangan kasih sayang orang tuanya. Dan kesana kesini untuk mempelajari sesuatu yang berguna untuknya kelak. Kakakmu? Maksudmu kakakmu juga orang yang dalam lima belas pasukan tersebut tanya Jirji kembali. Betul. Nama kakakku Lihui, dia tinggal di Chenliu. Kamu pernah juga melihatnya kan? Jirji segera berpikir. Lihui? Seorang gadis di samping Lixian saat pertarungan hebatnya di utara kota Yee yang kecantikannya memang tidak kalah dengan Lixian. Jangan-jangan dia adalah gadis dari rumah bordir Yuanhua. Sebab dia pernah mendengar dari dua orang di penginapan Chenliu yang mengungkit namanya. Tetapi tentu Jirji tidak berani menanyai Lixian, apakah benar atau tidak kakak angkatnya adalah seorang wanita penghibur. Namun bagaimanapun Jirji tentu heran, bagaimana seorang wanita penghibur hebat dalam kungfunya? Tetapi hebat dalam musik tentu adalah hal yang sangat wajar. Meski Jirji bukanlah tipe lelaki yang suka ke rumah bordir, namun seluk-beluk rumah bordir tentu diketahuinya dengan sangat jelas adanya. Wanita penghibur di sana ada tiga tipe. Tipe pertama adalah memanjakan para pengunjung dengan tarian dan musik. Tipe kedua adalah memanjakan pengunjung dengan menemani minum arak. Sedang tipe ketiga tentu adalah memanjakan tamunya dengan tubuh. Bagaimanapun Jirji tidak akan berani menanyai Lixian. Oleh karena itu, selanjutnya dia diam dan tiada bersuara saja. Tidak berapa lama, di depan gurun yang tandus tersebut telah menampakkan secercah kesuburan. Pohon-pohon yang kecil sudah tertampak dari arah yang lumayan jauh. Jirji dan Lixian yang melihatnya tentu segera girang sekali. Mereka segera memacu kodanya lebih cepat untuk segera sampai. Dari agak jauh, mereka telah melihat sebuah gubuk yang kecil. Di sekeliling gubuk terdapat pohon yang rindang. Luas daerah tersebut tidaklah kecil juga nampaknya. Mungkin hampir satu lip persegi. Sebuah fenomena yang cukup aneh juga, karena di daerah tandus masih terdapat sumber aliran air. Bahkan di sampingnya terlihat air terjun yang tidak tinggi dan mengalir deras ke aliran di samping. Daerah ini bisa dikatakan daerah hutan misteri mini. Daerah yang merupakan surga di neraka kehasan. Setelah benar dekat, Jirji dan Lixian segera menambatkan kudanya di salah sebuah pohon besar. Udara di sini sungguh berbeda dengan udara di luaran. Udara terasa sungguh sejuk karena tadinya sangatlah panas menyengat. Jirji sesaat menarik nafas panjang untuk menikmatinya. Setelah itu, dia berjalan perlahan mendekati gubuk yang tersusun cukup rapi. Tetapi sebelum dia benar sampai, sebuah suara tenaga dalam hebat luar biasa telah muncul. Seorang pahlawan zaman ini telah datang. Kenapa tidak segera masuk? Suara seorang wanita muda? Suara yang keluar adalah suara yang hebat adanya. Suara yang jauh lebih sakti dari semua suara yang pernah didengar Jirji. Bahkan gaungan suara seribulinya dewa sakti bukanlah apa-apa jika dibandingkan suara orang ini. Pahlawan adalah sebutan bagi seorang yang hebat sepanjang masa. Bagaimana orang yang masih muda dan tiada berpengalaman bisa disebut dengan gelar yang demikian tinggi tutur Jirji dengan sangat sopan. Hahaha. Terdengar suara seorang wanita muda yang tertawa cukup hebat. Setelah tawanya merada dia berkata, Masuklah. Tanda petik. Pintu gubuk yang tadinya tertutup telah terbuka sangat pelan. Dan tidak berapa lama, pintu telah terbuka penuh. Jirji melihatnya sambil tersenyum manis, lalu dia berjalan pelan mendekati diikuti oleh Lixian. Ketika dia telah sampai tepat pada daun pintu yang telah terbuka lebar. Dia memandang ke dalam dengan serius adanya. Sesaat, dia terkejut luar biasa. Seorang wanita yang berambut putih. Seorang wanita tua yang mirip dengan seseorang yang pernah dilihatnya langsung. Wanita yang sungguh mirip dengan Dewi Peramal. Rambutnya memutih semua, namun pandangan matanya sungguh sangat bersinar terang. Dan di wajahnya tiada nampak keriput sama sekali. Di bibirnya tersungging senyuman yang sungguh manis luar biasa layaknya seorang gadis yang sangat cantik. Lixian yang melihatnya tentu sangat terkejut dan terkagum tiada habis-habisnya. Kamu tahu. Sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Tanya Ksue Hong. Seng wanita tua langsung ketika menatap Jieji dengan tersenyum. Ha? Anda menunggu ku? Memang ada masalah apa sehingga diriku yang tiada berguna membuat tetua menunggu ku? Tanya Jieji yang agak heran. Ha ha ha. Ksue Hong terlihat tertawa sangat senang seperti layaknya. Seorang gadis kecil tiada henti-hentinya. Tentu tingkah aneh tetua tersebut mengundang rasa heran luar biasa bagi Jieji maupun Lixian yang berada di sana. Entah apa maksud sesungguhnya dari Ksue Hong mengatakan hal tersebut. Tidak berapa lama, Lixian segera menanyainya. Tetua Ksue. Boleh tidak ku tahu berapa umur Anda sesungguhnya sekarang? Hektometer. Aku lahir sekitar 30 tahun setelah wafatnya kaisar wanita dari dinasti. Teng jawab Ksue Hong. Hal ini segera mengejutkan keduanya. Seakan tidak percaya mereka terheran-heran sekali. Kaisar wanita dinasti Teng adalah Wul Zetian. Dan 30 tahun setelah wafatnya Wul Zetian adalah sekitar tahun 730-an. Sedangkan sekarang adalah akhir dari tahun 900-an. Berarti wanita tua bernama Ksue Hong ini paling tidak umurnya telah 240 tahun ke atas. Tidak mungkin. Kata Lixian yang agak heran. Haha. Itu mungkin saja. Bahkan kedua cucu keponakan muridku masih tetap ada di dunia. Lalu apa yang heran dari semua itu tanya Ksue Hong? Betul. Seharusnya kedua cucu keponakan murid tetua adalah dua tetua dunia. Persilatan juga yang telah sangat tua adanya, jawab Jie Jie sambil tersenyum. Betul. Betul. Kamu tahu, ketika murid kakak kandungku mengangkat murid. Lelaki yang hanya berumur lima tahun satu-satunya. Saat itu umurku sudah tahun 1950-an, kata Ksue Hong. Ksue Hong tentu adalah adik kandung dari Ksue Hong, seorang pendekar yang mempunyai sifat keadilan yang sungguh tinggi adanya. Pendekar yang menyandang pedang es rembulan dan mengharumkan dunia persilatan beberapa lama. Berarti di sini umur dewa sakti paling tidak juga telah mencapai tahun 190-an. Sungguh hebat adanya. Kalau begitu, sungguh aneh sekali ada kejadian begitu di dunia, kata Lixian. Dengan mengerutkan dahinya. Itu tidaklah heran sama sekali. Hidup menurut Jalan Dao akan membuat seseorang panjang umur, tutur Ksue Hong sambil menengadahkan kepalanya dan menghela. Nafas panjang. Apa yang masih tetua risaukan tanya Jie Jie kemudian setelah beberapa saat. Hanya satu hal saja. Kamu tahu. Aku hidup hanya dengan dua tujuan, tutur Ksue Hong sambil memandang ke arah Jie Jie dengan sangat serius. Dua hal. Tentu kedua hal tersebut adalah hal yang luar biasa pentingnya, kata Jie Jie seraya mengerutkan dahinya. Betul. Hal pertama mungkin sangat penting. Tetapi hal kedua, sungguh aku benci akan hal ini. Tetapi inilah takdir yang harus ku jalankan pada akhirnya, jawab Ksue Hong sambil menghela nafas kembali, tetapi kali ini dari wajahnya segera nampak ketuaan yang sangat. Sepertinya ada hal yang betul-betul menjemaskannya. Hektometer. Setidaknya hidup tetua masih ada tujuan. Sedangkan aku, kata Jie Jie dengan mengerutkan dahinya.